selamat menikmati dan senantiasa diberikan kebahagiaan dan keberkahan dari dunia hingga akhirat amin ya rabbal alamin sahabat beriman yang dirahmati Allah pulau Bali adalah pulau dewata pulau yang terdapat ribuan pura yang menjadi pulau majoriti masyarakatnya beragama Hindu Bali dan agama Islam di pulau Bali adalah minoriti menjadi agama yang minoritas namun demikian ternyata agama Islam tetap berkembang di pulau Bali dengan ditandai banyaknya orang-orang Hindu Bali yang bersyahadat masuk Islam sedikit demi sedikit namun ini terus terjadi sahabat sekalian terus berkesinambungan Masya Allah luar biasa ini adalah karunia dari Allah SWT bahwa Islam adalah agama yang bisa diterima oleh semua orang dari kalangan manapun dari manapun asal agamanya asal mau membuka hati membuka pikiran berpikir logika dan kritis Insya Allah Hidayah akan datang asalkan orang tersebut mau mencari kebenaran dan yang sedang kita saksikan ini adalah prosesi pensyahadatan dua orang suami dan istri yang bersyahadat mengikuti jejak anaknya yang telah dahulu menjadi mu'alaf Masya Allah Sebagaimana dilansir di mu'alaf Bali pada hari Senin tanggal 11 Januari 2022 di salah satu masjid di Denpasar setelah tahun 2018 anaknya mendahului ke dalam Islam menjadi mu'alaf melalui kesabaran dan doa Allah SWT berkenan memberi hidayah untuk kedua orang tuanya saudara mu'alaf itu bernama Madi Semarayasa Madi Semarayasa Masya Allah setelah menunggu lama tiga tahun akhirnya ayah anda dan ibunda tercinta menyusulnya menjadi mu'alaf mengimani Islam Masya Allah Alhamdulillah beliau adalah bernama Iketud Dasra dan Niwayan Suliyati Alhamdulillah 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 Saya bersaksi Bapak Bapak Adalah Insya'at Allah Dan Hapak Tengah-tengah Bapak Saya bersaksi Saya bersaksi Bapak 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Maha Membolakbalikan hati manusia Dan Allah Pemilik Dari Hidayah Kini Ayah anda dan ibunda dari Madi Semarayasa Telah menjadi Muslim Mengikuti Jejaknya yang telah dahulu menjadi mu'alaf Masya'allah Semoga mereka dikumpulkan Di jannahnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Aqlat Amin Ya Rabbal Alamin Wallahu'alam Bisawab Billahi Taufiq walilayah Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Dari Hidayah Dari Hidayah Dari Hidayah Terima kasih.